Halo teman-teman, semoga tetap semangat dan ciria. Bobo juga berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk menghibur teman-teman yang berlibur di rumah aja, bagaimana kalau kita bernyanyi bersama lagu anak Indonesia? Oh iya, teman-teman juga bisa belajar bermain alat musik piano juga lho melalui video ini. Berikut ini, Bobo berikan cara bermain piano 5 lagu anak Indonesia. Pertama, ada lagu cicak-cicak di dinding. Wah, ini lagu idola Karibka waktu kecil nih. Yuk, kita belajar bernyanyi dan bermain piano lagu cicak-cicak di dinding. Halo sahabat mombi, kamu pasti tahu lagu cicak-cicak di dinding kan? Nah, pada video sebelumnya, kita sudah mencoba lagu ini dengan pianika. Sekarang, kita coba memainkannya dengan piano yuk. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu not angka dari lagu ini dan baca bersama-sama ya. Nah, kalau sudah tahu notenya, sekarang kita coba memainkan lagu ini dengan piano. Not pertama adalah Sol. Berarti kita tekan touch yang ini. Sekarang, kita mainkan baris pertama seperti ini. Lalu, baris kedua. Kemudian, baris ketiga. Terakhir, baris keempat. Kalau sudah sampai baris akhir, kita bisa mengulang baris berbaris sampai terbiasa. Setelah itu, kita bisa memainkan lagu ini dari awal sampai akhir seperti ini. Nah, itu tadi cara memainkan lagu cicak-cicak di dinding dengan piano. Kamu bisa mencobanya di rumah ya. Sampai jumpa di video Mombi selanjutnya. Kedua, lagu pelangi. Apa teman-teman pernah melihat pelangi? Warna-warnanya yang indah pasti akan membuat kita terkagum-kagum. Yuk, kita belajar bersama melalui video ini. Halo sahabat Mombi, siapa yang pernah melihat pelangi? Nah, kamu pasti juga tahu kan lagu yang berjudul pelangi? Di video sebelumnya, kita sudah memainkan lagu ini dengan pianika. Sekarang, kita coba memainkannya dengan piano yuk. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu not angka dari lagu ini dan membacanya bersama-sama ya. Sol mi, mi mi, mi mi, mi re, do si, do re. Sol fa, fa fa, mi re, fa mi, re do, re mi. Mi sol, sol sol, mi fa, fa mi, 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 do re. Sol do, mi mi, re fa, mi mi, re, re do. Nah, kalau sudah tahu notnya, sekarang kita coba memainkannya dengan piano. Not pertama adalah sol. Jadi, kita memainkannya di sini. Sekarang, kita mainkan baris pertama seperti ini. Lalu, baris kedua. Kemudian, baris ketiga. Terakhir, baris keempat. Kalau sudah sampai baris akhir, kita bisa ulang lagi baris per baris sampai terbiasa. Setelah itu, kita bisa memainkan lagu ini dari awal sampai akhir seperti ini. Sampai jumpa. Nah, itu tadi cara memainkan lagu pelangi dengan piano. Kamu bisa mencobanya di rumah ya. Sampai jumpa di video Mombi selanjutnya. Dadah! Ketiga, lagu burung hantu. Wah, karena lagu ini sering dinyanyikan oleh mama, Karitka jadi mengenal keberadaan burung hantu. Yuk kita nyanyi lagu burung hantu bersama-sama. Halo sahabat Mombi, kamu pasti tahu lagu yang berjudul burung hantu kan? Nah, di video sebelumnya kita sudah memainkan lagu ini dengan pianika. Sekarang kita coba memainkannya dengan piano yuk. Tapi sebelumnya kita lihat dulu not angka dari lagu ini dan membacanya bersama ya. Sol do, si do, mi do, sol mi, re do, re, mi do. Sol do, si do, mi do. Sol mi, re do, re, mi do. Sol mi, sol mi, sol fa, mi fa, sol mi. Sol mi, sol mi, sol fa, mi fa, re do. Nah, kalau sudah tahu notenya, sekarang kita coba memainkannya dengan piano. Lalu, baris kedua. Kemudian, baris ketiga. Terakhir, baris keempat. Kalau sudah sampai baris akhir, kita bisa mengulangnya baris per baris sampai terbiasa. Setelah itu, kita bisa memainkannya dari awal sampai akhir dengan piano. Seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati Nah itu tadi cara memainkan lagu burung hantu dengan piano Kamu bisa mencobanya di rumah ya Sampai jumpa di video momi selanjutnya Dadah Keempat, lagu kupu-kupu Lagu anak Indonesia ini diciptakan oleh ibu Sud Dan menjadi lagu anak sepanjang masa Yuk kita belajar memainkan lagu kupu-kupu dengan piano Halo sahabat momi Kamu pasti tahu lagu yang judulnya kupu-kupu kan? Nah di video sebelumnya kita sudah mencoba memainkan lagu ini dengan pianika Sekarang kita coba memainkannya dengan piano yuk Tapi sebelumnya kita lihat dulu Note angka dari lagu ini dan baca bersama-sama ya Dari Mi, Re, Do, Si, La Re, Mi, Re, Do, Si, La, Sol Sol, La, Sol, Mi, Mi, Fa, Re Sol, La, Si, Re, Do Nah, kalau sudah tahu notenya, sekarang kita coba memainkannya dengan piano Nada pertama adalah Do tinggi, jadi kita memainkannya di sini Sekarang kita coba memainkan baris satu ya Lalu baris kedua Lalu baris ketiga Terakhir baris keempat Nah, kalau sudah sampai baris akhir, kita bisa ulang lagi baris per baris sampai terbiasa Setelah itu, kita bisa mencoba memainkannya dari awal sampai akhir seperti ini Jangan lupa untuk mencoba memainkan baris Nah, itu tadi cara memainkan lagu kupu-kupu dengan piano Kamu bisa mencobanya di rumah ya Sampai jumpa di video Mombi selanjutnya Dadah Kelima, lagu Balonku ada 5 Wah, kalau lagu ini pasti teman-teman sudah sangat hapal Tapi, apakah teman-teman sudah bisa memainkan lagu ini dengan piano? Kita belajar bersama yuk Halo sahabat Mombi Kamu pasti tahu lagu yang berjudul Balonku kan? Nah, di video sebelumnya, kita sudah memainkan lagu ini dengan pianika Sekarang, kita coba memainkannya dengan piano yuk Tapi sebelum itu, kita lihat dulu not angka dari lagu Balonku Lalu baca bersama-sama ya Mi, Fa, Sol, Do, Sol, Mi, Sol Re, Mi, Fa, Re, Sol, Fa, Mi Do, Do, La, La, Si, Do, Sol Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Do, 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 La, La, Si, Do, Sol Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Do Nah, kalau sudah tahu not-nya Sekarang kita coba memainkannya dengan piano Not pertama adalah Mi Jadi, kita memainkannya di sini Sekarang, kita coba memainkan baris pertama Lalu, baris kedua Kemudian, baris ketiga Terakhir, baris keempat Kalau sudah sampai baris akhir, kita bisa mengulang lagi baris berbaris sampai terbiasa Kalau sudah, kita bisa memainkannya dari awal sampai akhir seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!